Wali kota Tegal nonaktif Siti Masita difonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Pengadilan Tipikor Semarang menyatakan Siti terbukti menerima uang suap sebesar 500 juta rupiah dari sejumlah proyek dan mutasi jabatan. Dalam putusannya, pengadilan Tipikor Semarang menolak untuk mencabut hak politik Siti Masita. Fonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan Jaksa. Jaksa menuntut agar Siti Masita dipenjara 7 tahun dan mencabut hak politiknya selama 4 tahun. Siti Masita menerima suap sebesar 500 juta rupiah melalui rekannya Amir Mirza dari total 7,1 miliar rupiah. Suap tersebut bersumber dari Wakil Dirut RSUD Kardinah Kota Tegal, Cahyo Supriyadi, Kepala Dinas PUPR Kota Tegal, Sugiyanto, dan Rekan Kontraktor Kota Tegal, Sadat Paris. Kepala Dinas PUPR Kota Tegal, Cahyo Supriyadi, makanya kita akan kaji bagaimana kenapa tidak dikabelkan tadi